Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, kita akan melanjutkan materi kita tentang digitasi. Digitasi ini merupakan salah satu metode untuk memproduksi peta. Secara teori ada dua metode untuk memproduksi peta dengan secara otomatik dan secara manual. Otomatik ini misalnya klasifikasi dalam citra satelit, misalnya menggunakan metode klasifikasi baik superface atau unsuperface. Sedangkan metode yang kedua adalah metode manual, ini yang sering disebut dengan digitasi. Digitasi ini pertama syaratnya adalah peta tersebut harus sudah dikoreksi secara geometri. Pada digitasi sekarang, kita akan mencoba mendigitasi peta pulau Gli Kenteng yang kemarin sudah kita lakukan koreksi geometri. Di sini ada data yang berupa titik, data ketinggian, kemudian ada data yang berupa garis, merupakan data jalan, dan ada data-data yang berupa poligon, yaitu data administrasi. Tahapan awal, kita akan mendigitasi data yang berupa titik. Proses awal kita buka art katalog, art katalog ini merupakan folder atau posisi penyimpanan dari data. Kemudian pada posisi data yang kita simpan, kita buat file baru. Jadi klik kanan, news, kemudian kita pilih subfile sesuai dengan tipe data. Kemudian kita beri nama titik, di sini karena ini merupakan data ketinggian. Kemudian tipe datanya berupa poin, karena ini data titik. Kemudian sistem koordinatnya kita setting, kita pakai UTM, project. Kemudian kita pilih UTM, WGS 1984S, karena posisi pulau ada di Madura dengan zona 49S. Oke, di sini kita ada data titik, kita sudah membuat data titik ketinggian. Tahapan selanjutnya kita memulai digitasi. Saat awal memulai digitasi, pastikan posisi file sudah kita buat. Kemudian kita ke editor, kita mulai dengan start editing. Setelah itu, posisi start editing, Anda pilih create feature. Kita akan mendapatkan, ini ada katalognya, saya tutup dulu. Titik, nah di sini, setelah di klik titik, pada bagian bawah ada posisi poin. Ini kita klik, kita baru bisa salah satu digit ketinggian. Misalnya ini. Di dalam data ketinggian ini ada informasi ketinggian. Pada titik ini misalnya 2,47. Oleh karena itu, pada atribut data kita harus tambahkan satu atribut ketinggian. Caranya adalah, klik kanan pada file, kemudian open atribut. Nah, setelah open atribut, di sini kita tambahkan file baru. Nah, sebelum menambahkan file baru, kita posisikan pada editor kita stop dulu. Selanjutnya, kita pilih atribut, kita tambahkan nama file-nya tinggi. Kemudian, tibanya, karena ini berupa angka, kita pilih double. Dengan, kita ambil 10 karakter saja, kemudian 2 angka di belakang koma, itu desimalnya. Kemudian, oke. Di sini kita akan mendapatkan file baru. Nah, kemudian untuk menambahkan, ini saya besarkan dulu agar lebih jelas. Kemudian saya beri warna kuning. Nah, pada titik ini, kita akan masukkan data ketinggian 2,47. Sekali lagi, kita mulai dengan start editing. Baru kita tambahkan 2,47. Jadi, ini pakai titik ya, 2,47. Kemudian, baru kita lanjutkan pada titik yang lain. Seperti awal tadi, kita ke posisi titik, kemudian up point. Ini titik yang kedua, langsung kita tambahkan ketinggiannya 5,44. Kemudian, yang ketiga, ini 13,67. Begitu seterusnya, sampai selesai. Setelah semua terdigitasi, kita coba keluarkan labelnya. Klik kanan, propertis, kemudian anda ke label. Nah, kita pilih, ini di centang, kita pilih tinggi. Datanya kita, saya kasih warna kuning dengan font 14. Oke. Nah, di sini nampak bahwa data ketinggian sudah keluar. Untuk selanjutnya, saya akan mendigitasi jalan. Prosesnya sama dengan mendigitasi titik tadi. Kita buat datanya di art catalog. Di folder data yang penyimpanan kita. Klik kanan, news. Kemudian, software. Kita kasih nama di sini, jalan. Kemudian, tipanya adalah polyline. Kemudian, sistem koordinatnya kita setting UTM BGS1984S49S. Oke. Oke. Nah, di sini saya sudah mendapatkan file baru jalan. Selanjutnya, saya memulai digitasi jalan. Sama, editor, start editing. Nah, kita pastikan bahwa yang kita digit adalah jalan. Jalan ini di klik, kemudian ini posisinya line. Nah, kita bisa memulai mendigit jalan. Pas pada pertemuan, kita berhenti. Kemudian, pastikan di sini bahwa snapping toolbar di sini aktif. Karena, kalau snapping ini aktif, di saat kita mau melanjutkan untuk digitasi jalan. Ini otomatis akan tersambung dengan digitasi sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, saya perjelas. Masih warna kuning. Nah, ini selanjutnya. Nah, begitu seterusnya sampai selesai. Nah, bagaimana kalau digitasi kita ada kekeliruan seperti ini? Caranya adalah kita klik data ini. Karena ini masih dalam satu data. Kita klik. Kemudian, ini kita potong pada titik ini. Titik pojokannya. Kita pilih ini. Split. Kita posisikan di pojok yang mau kita potong. Klik. Nah, kemudian, mana yang salah kita klik, kemudian kita delete. Ini cara memperbaikinya. Setelah digitasi selesai, kita bisa editor, stop editing. Jika kita ingin menambahkan informasi jalan, informasi panjang, panjang jalan pada setiap jalan. Kita tambahkan build baru di sini. Add build. Panjang. Kemudian double. Ini 10. Kemudian dengan 2 decimal. Kemudian pada panjang ini, klik kanan. Calculate geometry. Yes. Ini dengan satuan meter. Oke. Yes. Nah, di sini kita sudah mendapatkan panjang masing-masing jalan. Yang selanjutnya adalah untuk digitasi poligon. Poligon di sini adalah pulau yang terbagi menjadi administrasi. Kita buat file-nya, klik kanan, use. Kemudian sub-file. Ini saya kasih nama admin. Kemudian kita pilih poligon. Sistem koordinatnya. UTM. Kita pilih WGS84S49S. Oke. Nah, di sini saya sudah mendapatkan file baru admin. Sama untuk digitasi titik dan garis. Untuk poligon, kita awali dengan editor, start editing. Nah, kita ke grid fiturnya dulu. Ya, kita lihat ini admin-nya. Poligon-nya. Kita pilih poligon. Nah, di sini baru kita memulai digitasi poligon-nya sampai selesai. Ini setelah selesai. Teknik yang saya pakai pergunakan ini, saya mendigitasi poligon satu pulau dulu. Kemudian nanti saya potong-potong sesuai dengan batas desanya. Caranya adalah, pertama, color-nya kita transparan dulu. Transparansikan biar kelihatan. Ya, seperti ini. Ya. Ini untuk jalannya saya close dulu biar tidak mengganggu. Nah, kemudian setelah ini terselek posisinya di admin. Kemudian pilih cut. Cut di sini ada cut polycon tools. Nah, ini. Kemudian baru kita potong desanya sesuai dengan batas desa. Nah, di sini kita sudah mendapatkan desa ini sudah terpotong. Begitu juga untuk desa yang lain kita potong. Setelah batas desa dipotong sesuai dengan batasnya, kita berikan informasi data nama desa. Jadi, di sini administrasinya, atributnya kita keluarkan. Kemudian kita tambahkan nama desa. Nah, di sini kita tambahkan atribut. Kita untuk menambahkan atribut posisinya harus stop editing. Ini kita tambahkan field baru, desa dengan nama text. Saya kasih 30 digit karakter. Nah, kita baru namakan ini desa yang pink ini namanya baru kita masukkan di sini Aeng Anyar. Terlebih dahulu posisinya harus start editing. Kita masukkan Aeng Anyar. Nah, kemudian desa yang kedua kita duit di sini. Ini posisinya coklat, desa, galis, dan seterusnya. Setelah nama desa kita dapatkan, jika kita ingin menambahkan luas, sama seperti kita menambahkan panjang tadi, kita posisikan stop editing dulu, kemudian tambah atribut, kita luas desa. Nah, ini posisinya double, karena berupa angka, dulu, disini ada luas, klik kanan, kalkulat, kalkulat geometri, oke, satu hanya meter segi, atau kita hektar, oke. Nah, di sini luas setiap desa akan nampah. Jika nama desa ingin kita tampilkan di beta, klik kanan, properties, kemudian kita ke label, centang, kemudian nama desa dengan fontnya 12, oke, di sini nama-nama desa akan keluar. Itu untuk digitasi. Terima kasih.